Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke albumnya Yangke yang eternal guys ya. Ini nyampe juga lagu di Come As You Are. Karena temen-temen tuh ngirimin DM di Instagram. Ini ada video klipnya. Walaupun ini kayaknya udah lama guys. Ini sekarang tanggal 21. Ini rilis tanggal 13 September 2021. Jadi gue ketinggalan lumayan lama. Hampir seminggu guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Oke guys, ceplok. Ceplok. Oke guys, disini Yangke solo guys ya. Dan temen-temen gue kasih informasi nih bahwa ada bantuan juga dari salah satu gitaris. Apa namanya? Aduh kan gue lupa guys ya. Ya itulah gitaris guys ya. Nah ini gue gak tau nih konsepnya akustikan juga apa gimana. Tapi yang pasti beberapa waktu itu kemarin gue nge-react yang microphone. Itu yang lebih instrumental guys ya. Dan itu ada live-nya. Jadi gue akan react juga itu bareng sama si gitaris itu guys. Nanti segera gue react guys. Oke ini Yangke come as you are. Kita langsung react aja ya. Ceplok. Wah video klipnya kayak drama banget guys. Anjir clear banget vokalnya. Wah gitarnya ini pake kayak soal solo body Gibson nih guys ya. Eh gak juga sih. Tapi kalian ngerasa gak sih guys di album ini bener-bener kita tuh Disuruh denger banget fokus ke vokalnya Yangke guys ya. Jadi sementara di belakangnya itu instrumentalnya tuh bener-bener hanya buat rhythm doang guys. Kalo gue perhatiin dari total lagu ini udah 3 lagu kayaknya ya. Tapi vokalnya emang Yangke itu keren banget sih guys. Itu vokal di cop guys ya. Dibikin kayak dentingan air gitu. Coba. Iya ya. Kasih reverb dalem gitu. Medelay. Lagu belat suim. Belat ya guys ya. Itu ya. Tor ngetik vokalnya. Ini lagu cocok buat Nina Bobo guys ya. Kenapa guys? Ini emang paling efektif nih ngetreat vokal. Itu pake pre-delay reverb yang lumayan milisecondnya rada dilambatin guys. Jadi kalo kalian perhatiin vokal tuh. Kan keliatin vokal drynya di tengah guys ya. Tapi ada buntutnya di belakang tuh kayak gemah-gema di belakang. Rada-rada telat beberapa second. Jadi kayak kesannya kita denger nih ruangannya besar. Tapi orangnya di depan kita gitu guys. Ibaratnya kayak gitu guys. Oke. Gramnya pake brush ya. Yang kayak sapu gitu guys. Stiknya. Itu gue suka deh. Oke. Marching gitu ya. Anjir guys. Vokalnya clear banget guys. Sumpah kayak trompet. Tapi ini orangnya emang suaranya kayak trompet guys nih. Itu stabil banget tuh nih guys. Ini kalo kalian suka ngedit audio guys. Itu kayak. Kan biasanya manusia tuh ada kayak vibra guys. Ini kayak bener-bener rata. Kayak di melodine. Sumpah kayak di melodine guys. Gak bohong gue. Kayak dia auto-tune. Nih. Pas dia meletik gini guys. Gue amazing. Nih. Tuh. Tapi ini bukan auto-tune guys. Kalo auto-tune biasanya ada artifak yang rusak guys. Hii. Kayak berobot guys. Ini bener-bener clear. Gila sih yang kayak. Parah. What? Gila gak teki gimana nih guys. Sumpah kalo gue ada kesempatan bisa ketemu sama masing-masing member dari kayak Day6 guys. Gue pengen banget ketemu guys. Satu orangnya emang asik-asik kayaknya gue ngeliat dari acara-acara. Yang gue suka react waktu itu gue sempet diwonin Pilates guys. Kan mereka rada rusuh-rusak gitu guys. Tapi di balik kerusakan itu. Di balik damage-nya itu. Itu ada sebuah skill yang menurut gue tuh susah gue ekspresin guys. Karena secara musikal mereka jalan banget guys. Serius nih guys. Ini seharusnya pake gitar listrik nih. Tonnya gitar listrik. Tapi dia mainnya pake gitar akustik sayang guys. Anjir. Gue lebay banget sih. Anjir mixingnya enak banget. Anjir mixing. Ini mixing instrument masih-masing enak banget guys. Buset lebar gila. Ini kalian denger nih. Mode nih. Puh. Puh. Oh. Oh gokil. Anjir nih kenapa sih orang pada jahat-jahat. Jahat-jahat banget sih ngasih description. Seharusnya kasih guys. Orang-orang yang terlibat guys. Musikinya kayak. Gak tau deh. Gue kayaknya orang-orang kayak gini harus lebih di-appreciate aja guys. Soalnya mereka tuh punya skill untuk nyari tone yang enak. Mixingnya. Sound engine-nya taruh kayak gitu ibaratnya. Sayang banget guys. Ini keren banget guys. Vokalnya adem banget. Gue berasa automation nih. Naikin beberapa dB vokal pas di-reve disini pas masuk band. Anjir drumnya lebar banget. Ini overheadnya jelas nih. Ini pake space ini guys. Space pair gitu guys. Jadi kita bisa denger suaranya tuh dalem banget. Room mic-nya juga oke banget nih guys. Kalian bisa denger hi-hat tuh far left banget. Di pan gitu guys. Dan ambient kit-nya tuh bener-bener luas banget. Kodi speaker guys. Gokil. Gokil ini. Aduh sadal banget. Dia punya bass juga tone-nya guys. Aduh dimensinya. Berasa banget. Ini enak guys. Gila gue berasa nih guys. Mixing-nya nih guys. Ini orang hebat guys. Gue berasa gue kayak di dalam studio. Gue denger mereka live gitu guys. Gue. Iya kayak gue denger mereka live. Anjir lebay banget gue. Tapi emang begitu yang kejadiannya guys. Apa kuping gue lagi bagus ya hari ini? Oke chord-nya. Chord-nya lebih sederhana guys ya. Nge-pop banget. Oh drum. Di-compress ya. Wah ini skill vokalnya sih guys. Yang lebih tonjolin guys. Lihat musiknya kan gak rumit guys ya. Mereka main tone, main sound gitu guys. Tapi gak rumit sebenernya. Dia punya pattern dan segala macem guys. Ini bridge-nya galak sih. Compress banget tadi cymbalnya. Uh. Anjir. Komposisi bagus banget. Anjir. Overtone lagi. Itu vokal udah tinggi. Masih dinaikin lagi boys. Anjir. Yang ke. Eh itu kan gue. Kenapa sih? Maaf guys. Ini gue perlu gue denger yang ini guys. Oh. Oh. Anjir kayak di melode ini tuh. Ah. Slim mixingnya bagus banget. Anjir. Wow. Wow. Aplos dulu guys. Ini jadi title track juga gila sebenernya guys. Asyik. Yang ke suaranya kan rada melengking guys ya. Akhirnya ini suara engineer kayak. Yang ke lo ngetik satu lagi dong. Yang suara oktav di bawah. Biar suaranya lebih tebel. Nih akhirnya disini guys. Kebentuk nih guys. Sa da da. Da da da. Iya mila oktavnya di bawah ya. Wow. Dan vokal ngetik dua kali guys. Jadi berasa chorus guys ya. Disini guys vokalnya guys. Sorry. Wah serius ini nice compost banget guys. Gak bohong gue. Wow. Eh masih ada. Sorry. Oh enggak deh. Cuma tulisan doang. Oke gue pause guys. Wow. Yang ke guys nailed it lagi guys. Gila soundnya ini gila. Gue amaze banget guys. Gue pikir cuma gitaran gue sampe abis guys. Ternyata masuk drum. Ini sound drum ngingetin gue sama lagu-lagu. Adele guys ya. Kayak rolling in the deep. Itu sound drum nging gue suka banget. Apa duk cerdak. Apa yang bener-bener tuh di capture suara ruangannya tuh bener-bener enak banget guys. Ini juga mereka bisa translate sebuah instrument drum guys. Ditranslate ke sebuah speaker tuh jadi enak banget guys. Dari tone bassnya sampe-sampe high frekuensi kayak cymbal. Itu bener-bener dipedulin banget guys. Kalian tadi pas mau masuk bridge ada suara cymbal kan tuh guys. Itu bener di compress suaranya enak banget. Kayak pecah. Tapi itu bener-bener enak banget gue denger high frekuensi guys. Vokal yang ke juga kayak auto-tune guys. Gue gak buang banget nih kayak auto-tune. Kalau kalian sering edit audio itu kan berasa guys kayak. Pitsnya tuh bener-bener didalemin. Biar gak ada vibra. Ini sama kayak gini guys. Tapi gue gak denger artifak. Berarti ini bukan auto-tune guys. Gokil ya guys ya. Oke guys sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys. Biar gue semangat makin react. Biar gue react makin semangat. Terima kasih telah menonton. Bye bye.